Intro Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Hermin Matandung meninjau langsung pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 1. Untuk tahun ini jumlah siswa yang mengikuti UNBK di SMA Negeri 1 Kota Sorong sebanyak 324 orang. Tahun ini fasilitas komputer yang tersedia bagi SMA Negeri 1 Kota Sorong cukup memadai dibandingkan tahun sebelumnya dari pelaksanaan UNBK pihak sekolah menyediakan 3 ruangan khusus bagi peserta UNBK. Sementara untuk pengawasan terhadap proses UNBK pihak sekolah telah memasang kamera pemantau atau CCTV di setiap sudut ruangan untuk mencegah adanya kecurangan dalam pelaksanaan UNBK. Hari pertama pelaksanaan UNBK dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia akan dibagi menjadi 3 sesi. Hal ini dikarenakan jumlah ruangan yang dibagi sudah sesuai jumlah peserta UNBK. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Hermin Matandung menyatakan UNBK tahun ini di Kota Sorong berjalan aman dan lancar. Untuk jumlah peserta UNBK tingkat SMA di Kota Sorong diikuti sebanyak 4.072 siswa. Yang penting jaringan ini saja, jaringan dengan listrik dan sel padam. Tapi saya sudah sampaikan sekolah, pertama harus siap minimal 2 UPS dalam ruangan, dengan server dibetul-betul di servis, kemudian kedua, punya genset. Tidak ada genset, kalau tiba-tiba, tapi saya kami juga sudah audiens dengan belen. Kami dengan belen sudah ini. Untuk penyedia fasilitas komputer di SMA Negeri 1 Kota Sorong sebanyak 120 unit. Sementara pihak sekolah berupaya ke depan akan penambahan fasilitas komputer sebanyak 200 unit. Jadi, untuk SMA I, ini tahun kedua, kita berkesanakan ujian nasional berbasis komputer. Jadi, keren orang bilang sistem online, ini tahun kedua. Jadi, saya di SMA I ini saya kira tidak ada kendaraan apa-apa. Siswa itu 324 orang. Mereka lagi sedang dalam ujian, sementara ini di ruangan. Dan ini kita SMA I, Sabtu hari itu, ya kita 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, dan ketiga. Jadi, kita mulai start dari setengah 8, sampai pulang jam 4 sore. Michael Jasman, Kompas TV, Sorong Terima kasih.